Intro Bagi kalian yang belum menonton part 115 Saya hancurkan tonton video tersebut terlebih dahulu Agar kalian bisa mengikuti alur cerita terbaru Dan seperti biasa jangan lupa siapkan kopi susu gelate Masakan padang warung padang-padang masar Serta pakai headset biar lebih nyaman mas bro Pada cerama kali ini kita telah melihat bahwa di episode sebelumnya Kita telah mengetahui bahwa airnya Hidari menunjukkan setengah wajah Sasuke di mukanya Ini berarti ingatan Sasuke sudah bangkit dalam tubuh Hidari Hidari pun mengatakan Bahwa saat ini dia sudah dikuasai oleh ingatan Sasuke Dan akan bertindak sesuai keperibadian Sasuke Sarada pun diyakinkan lagi dengan penjelasan Boruto Dan akhirnya pertarungan dengan Hidari pun berakhir Boruto pun mengatakan Jadi apa sebabnya kau bisa menjadi keperibadian Sasuke Sensei Atau paling tidak kau mengikuti jadi diri ayah Sarada Hidari pun menjawab Sebenarnya saat pertama kali melihatnya dan dia mengaktifkan Mengikyo Saringan ingatan Sasuke secara tajam masuk dalam kepalaku Dan semakin lama aku penasaran dengan jati diriku Ketika bertarung dengannya Aku semakin yakin bahwa inilah jati diriku Yaitu memantu kalian berdua sebagai ingatan Sang Uchiha Sasuke Mungkin ini salah Karena aku adalah Ego Jubi Tapi aku tidak menyesal karena ini keinginan dari dalam hatiku Atau jati diriku Kemudian Sarada yang penasaran dan ingin bertanya banyak hal Tiba-tiba Boruto mengatakan Semuanya tolong waspada Hidari mengatakan Ya aku juga merasakan kekuatan tersebut Itu dari tempat kode yang tertahan oleh elemen petir dan teknik bansoteninku Dan ada serangan dengan cepat mengarah ke arah mereka Boruto pun menahannya dengan pedangnya Tapi satu lagi yang mengarah ke Sarada Hidari pun memegangnya Ternyata itu adalah tombak petir Hidari Yang telah menahan tangan dan kagi kode selama ini Ya rupanya kode telah pulih kembali kata Hidari Lebih baik kalian pergi dari sini dan menuju ke tempat Jura Di sana dia sedang bertarung dengan Atsusuki Kawaki Boruto pun dan Sarada masih bingung di mana mereka berada Karena Boruto tidak menempelkan tanda segel Hirai Shinojutsu di baju Kawaki Hidari pun mengatakan Tenanglah aku akan menontonnya Kalian bawalah tanda cakarku Jika dia sudah menemukan tempatnya Maka dia akan ostosmastis membuka portal di mana Jura dan Kawaki bertarung Kode pun maju dengan sangat cepat dan menyerang Hidari Serta mengatakan Apa yang kau lakukan? Apa yang terjadi dengan wajahmu? Oh jadi begitu Sasuke dari dalam tubuhmu mulai keluar? Ini sangat bagus sekali untuk balas dendam denganmu Hidari Hidari pun mengatakan Cepatlah kalian pergi dari sini Biar kode aku yang urus Kode pun loncat ke atas dan mengeluarkan tangan badak bercula di kedua tangannya Dan menembakkan culanya ke arah Boruto dan Sarada Tapi Hidari menahan semua cula badak kode Dengan memakai tangannya yang berubah menjadi sabit yang tajam Boruto pun mengatakan Aku tunggu kau di sana Hidari Mereka berdua pun pergi mencari gerbang portal untuk memasukinya Dan bertarung dengan Jura Boruto pun mengeluarkan Yu dan menaikinya Dan tidak lupa untuk menjemput Paman Oro dan Paman Koji Setelah mereka sampai Ternyata Paman Oro dan Paman Koji sudah sadar Dan mengatakan Apa yang terjadi Boruto Sarada? Apakah Hidari sudah kalah? Boruto menjawab Semua sudah selesai Sarada yang mengalahkan Hidari Betapa kagetnya Orochimaru dan Kasin Koji Tapi kita tidak punya banyak waktu Kita akan berangkat ke tempat Kawaki melawan Jura Paman Orochimaru pun mengatakan Apa? Kalian sudah tahu tempatnya? Dan mereka pun menaikinya Dan pergi mencari gerbang portal menuju ke tempat Jura Kemudian kita ke tempat kode yang sedang melawan Hidari Dan kode mengatakan Jadi sekarang kau berpihak kepada Uchiha dan Boruto ya Kalau begitu aku tak akan segan-segan untuk mengalahkanmu Hidari Kode pun maju menggunakan tangan badaknya Hidari menggunakan tangannya dan merubahnya menjadi mulut buaya Mereka pun bertarung adu joto satu sama lain Tapi Hidari sudah mempersiapkan elemen petir dan menyerang kode Namun kode bisa menghindarinya Kode pun mengubah tangannya menjadi cakar dan menyerangnya Hidari pun terkena serangan kode Tapi ternyata elemen petir yang digunakan untuk menyerang kode sebelumnya Sudah dilemparkan ke atas Hidari pun memegang erat tubuh kode Mereka berdua pun terkena elemen petir yang jatuh dari atas Yang sudah disiapkan Hidari Mereka pun terjatuh ke bawah Di sisi lain akhirnya Boruto dan yang lainnya menemukan tempat dimana tanda cakar Hidari berhenti Dan tiba-tiba muncullah portal yang akan menuju ke tempat dimana Kawaki bertarung dengan Jura Boruto pun mengatakan Baiklah semuanya Setelah kita masuk kita akan melawan Jura maka bersiaplah kalian Kemudian Paman Orochimaru mengatakan Boruto aku rasa lebih baik aku menunggu disini Karena tubuhku belum pulih Kasin Koji pun ikut mengatakan Itu benar sekali Aku pun merasakan hal yang sama Jika kami ikut bertarung Kami takut hanya akan menjadi beban untuk kalian Jadi kami berdua akan menunggu disini Akhirnya Boruto dan Sarada pun tidak punya pilihan selain meninggalkan mereka berdua Baiklah Paman Semoga kalian cepat sembuh Boruto pun dan Sarada masuk ke dalam portal tersebut Setelah mereka masuk ke dalam portal tersebut Mereka berdua pun kaget Apa yang terjadi di tempat ini Kata Sarada Boruto pun mengatakan Dimana mereka berada Ternyata di tempat itu Mereka belum menemukan Kawaki bertarung dengan Jura Akhirnya mereka berdua mencari Kawaki Dan mengelilingi tempat itu dengan menaiki Nyu Mereka pun sangat kaget Karena menemukan Sakura Shikamaru Mitsuki Daemon Yang telah disandra oleh para Ego Siluman Jubi Yang pada waktu lalu menyerang Konoha Dan membawa mereka berempat Tapi keadaan mereka tidak sadarkan diri Boruto pun mengatakan Sarada Lebih baik kau disini saja dan pakailah Jutsu penyembuhmu Agar mereka cepat pulih dan sadarkan diri Sementara itu aku akan mengelilingi tempat ini Untuk menemukan Kawaki dan bertarung dengan Jura bersamanya Sarada pun menyetujuinya Dan berkata Baiklah Berhati-hatilah Boruto Dan Boruto pun pergi Beberapa lama kemudian Dia sangat kaget melihat Kawaki seorang diri tidak berdaya Boruto pun dengan cepat mendekatinya dan berkata Oi Kawaki Ada apa denganmu Kenapa kau bisa terjatuh tidak berdaya seperti ini Kawaki pun dengan hampir tidak sadarkan diri mengatakan Boruto Ini sangat buruk Aku hampir mengalahkan Jura Namun dia memuculkan sosok yang membuatku tidak bisa bertarung Boruto pun penasaran Maksudmu apa Kawaki Kawaki pun mengatakan Dia menciptakan siluman Egojubi Nana Daime Atau Usumaki Naruto Boruto pun sangat kaget dan terkejut mendengarnya dan mengatakan Apa Terima kasih telah menonton!